Kisah hari ini adalah cara cepat untuk memutihkan kulit wajah dan menghilangkan flek-flek hitam serta bekas-bekas jerawat Bahan pertama yang saya gunakan adalah sabun mandi zinsui Kemudian sediakan satu wadah bersih Baunya sangat wangi Sabun ini bagus sekali untuk mencerahkan dan melembabkan kulit yang kusam dan kulit yang kering Kemudian kita akan parut sabun ini Kita gunakan seperlunya aja benar sister Oke Oke setelah ini kita akan tambahkan dengan sedikit air mawas Sedikit aja benar sister Satu sendok makan sudah cukup atau secukupnya Kemudian tambahkan dengan kopi hitam atau kopi kasar Untuk ini saya gunakan kopi kapal api Karena bahan ini sangat mudah sekali untuk didapatkan Untuk kopinya benar sister bisa menggunakan kopi merek apa aja Tambahkan sini setengah sendok makan Kemudian kita aduk bahan ini lagi Kemudian kita akan tambahkan dengan jeruk dipis Agar bahan ini lebih efektif Kita tambahkan jeruk nipis Tambahkan sini Perahan jeruk nipis Oke Kemudian benar sister bisa sediakan satu mangkuk kecil yang ada tutup Atau wadah yang ada tutup Saya masukkan sini agar kita mudah untuk menyimpannya Jangan lupa pastikan bahan-bahan ini tercampur rata Buat-bahan ini tercampur rata Boleh menghilangkan black black hitam dan menghilangkan bekas-bekas cerawat Untuk cara memakainya gunakan bahan ini untuk mencuci wajah setiap malam sebelum tidur secara rutin Jadi lakukan secara rutin cuci wajah benda sister semas setiap malam sebelum tidur ataupun setiap pagi sebelum mandi Bagaimana cara memakai bahan ini begini aja pastikan kulit kita ini sudah agak basah ini sudah saya basahkan Kemudian ambil sedikit Seperti ini Setelah ini Oke Kemudian kita gosokkan aja pada kulit Seperti ini Kita gunakan bahan ini untuk mencuci kulit sebelum tidur ataupun setiap bangun tidur setiap hari Mungkin yang digosokkan seperti ini aja Satu sampai dua menit Kemudian benda sister bisa langsung Membilasnya atau membersihkannya dengan air Oke jadi itu saja untuk tips hari ini Semoga bermanfaat Untuk semuanya Sampai jumpa lagi di lain video Bye-bye